Halo semuanya Kali ini aku akan lanjutin lagi quest berikutnya Disini kalian harus kembali ke Dainichi Mikoshi Untuk bertemu dengan Sumi Seperti biasanya kalau misalnya anda akan nanya Interaksi aku skip Jadi kalau misalnya kalian mau tau isi dari interaksinya Kalian bisa menjadi quest kalian masing-masing ya Nah diatas ini nanti Jadi si Sumi ini tuh ngasih tau kalau misalnya Dainichi Mikoshi itu diselimuti kegelapan Maksudnya yang didalamnya itu loh Terus kita disuruh untuk mengaktifkan mekanisme Tapi disini aku akan memulihkan bokuso boxnya terlebih dahulu Siapa tau nanti kita membutuhkan Kayak gitu Oke karena disini aku udah ada teleport Jadi aku langsung aja ke teleport waypointnya Kalau misalnya kalian gak ada Kalian bisa dari Dainichi Mikoshi-nya ya Nah disini kita harus ketemu dengan MB Selector Atau kalau kalian ingat Itu si Enjo itu loh Kalau yang awal-awal Enkanomi ya Kalau kalian ingat Nah disini nanti kita harus melawan Enjo Dan kita mendapatkan aksesoris yang hancur Dan disini maksud aku ini mekanisme yang harus dipandu Maksudnya diaktifkan Langsung aja kita ke lokasi pertama Nah pastikan bokuso box kalian penuh ya guys Jadi bisa digunakan disini Karena jika kalian ingat Disini juga ada erosion ya Kalau gak salah Dan energinya itu dibutuhkan Karena kalian harus melihat ini loh Apa kayak pijakan-pijakannya Kalau kalian tidak memiliki energi Di bokuso box Maka pijakan ini tidak bisa kalian pijak Kayak gitu Terima kasih Nah pada bagian ini Kalian bisa menggunakan bokuso boxnya Untuk Merubah arah tangga Terima kasih 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 Oke setelah itu kita harus pergi ke Dainichi Mikoshi lagi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!